Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online menggelar rapat koordinasi membahas masalah judi online untuk tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan di Kemenko PMK Jakarta Selasa Siang. Rapat koordinasi dan sosialisasi dilakukan untuk pemberantasan judi online hingga ke tingkat desa. Lantaran masalah judi online sudah sangat merusahkan selama beberapa waktu terakhir. Dalam rakor ini berbagai upaya dalam pemberantasan judi online telah dilakukan. Misalnya dengan memutus akses provider ke Kamboja dan Filipina serta pembekuan rekening yang terlibat judi online. Langkah tersebut diambil karena judi online sudah merugikan banyak pihak. Bahwa judi online itu sudah merambah ke seluruh profesi. Saya ambil contoh saja yang di depan saya ini. Bahwa profesi wartawan ya ini wartawan ya itu ada 164 orang ya berdasarkan data dari PPATK. Dan transaksinya itu sampai dengan 6.899. Jumlah uangnya 1.477.160.821. Dan siapa-siapa namanya juga ada. Ada lengkap. Dan alamannya di mana? Pada kesempatan siang hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwa hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Menko Polhukam yang juga merupakan ketua satgas judi online, Hadi Cahyanto mengatakan judi online sudah menyebar ke seluruh provinsi. Namun ada lima provinsi terbesar secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar judi online. Pemirsa berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Provinsi terbesar pertama yang terpapar judi online adalah Jawa Barat. Dengan jumlah pelaku 535.644 dengan nilai transaksi 3,8 triliun rupiah. Provinsi kedua dengan jumlah masyarakat terpapar judi terbanyak adalah DKI Jakarta. Sebanyak 238.568 pemain dengan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah. Dan ketiga adalah Jawa Tengah dengan pelaku judi online 201.963 pemain kemudian peredaran uangnya sebesar 1,3 triliun rupiah. Sementara provinsi keempat pemirsa adalah Jawa Tibur. Pelakunya 135.227 dan angka keuangannya 1,015 triliun rupiah. Dan di provinsi kelima adalah Banten. Dengan pemain judi online terbanyak 105.302. Dengan peredaran uang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Berbagai layanan publik berbasis siber mengalami gangguan. Pasca serangan ran software menyerang pusat data nasional. Pelaku serangan meminta tebusan 131 miliar rupiah hingga membuat Polri membentuk tim gabungan. Gangguan yang terjadi pada pusat data nasional membuat layanan publik terganggu. Badan siber dan sandi negara menyebut gangguan ini disebabkan oleh serangan siber melalui ransomware ke server yang berada di Surabaya. Akibat serangan ini pelayanan publik di 210 instansi pemerintah terganggu. Gangguan paling parah dialami oleh pelayanan imigrasi. Hal ini juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang sempat dilakukan secara manual. Tak hanya Kemenkumham, gangguan BPNS juga mendapatkan sejumlah layanan berbasis online di sejumlah kementerian. Jadi rekan-rekan, jadi memang di Bagaweb itu kita ada jalan ke sana itu ya kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta USD. Sementara itu penyerang sistem BPNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Uang tebusan tersebut harus dibayarkan agar pelaku serangan siber membuka enkripsi terhadap sistem data BPNS yang terinfeksi. Nominal uang tebusan yang diminta pun bernilai fantastis, yaitu 8 juta dolar atau 131 miliar rupiah. Menanggapi teror cyber tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan dari BSSN, Kominfo, dan Polri untuk menginvestigasi khusus ini. Polri akan berkolaborasi dengan sekundir terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang usaha di BPNS yang terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita kelompaskan. Semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi, kita agisip-agisip. Kita akan berhentus dengan sekundir kaitan-kaitan semuanya lainnya. Meski terus didalami, pemerintah menduga pelaku serangan cyber ini adalah Lockbit, yaitu sindikat ransomware paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Dari data serangan yang terjadi di beberapa negara, pelaku serangan BPNS diduga berasal dari Rusia dan Korea Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Serangan cyber kembali menghantam Indonesia dengan menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN. Serangan itu tidak hanya mengancam keamanan data warga, tetapi juga menyebabkan gangguan di berbagai layanan umum yang bergantung pada Pusat Data Nasional. Ada pun kronologi serangan cyber yang menargetkan Pusat Data Nasional terjadi pada 23 Juni 2024. Akibat serangan ini, Pusat Data Nasional atau PDN mengalami serangan cyber jenis run software bernama Brand Shipper. Serangan ini pun berhasil menginfeksi dan mengekskripsi data penting yang tersimpan di Pusat Data Nasional. Dalam serangan ini, pelaku menuntut tebusan sebesar 8 juta USD atau sekitar 131 miliar rupiah untuk membuka kembali data yang telah dienkripsi. Menurut Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Hinsa Siburian, serangan ini merupakan pengembangan baru dari run software Logbit 3.0. Dan lebih dari 50 juta data warga beresiko terekspos dalam insiden ISNI. Serangan ini berdampak luas pada layanan umum yang menggunakan data dari PDN, yakni layanan IKTP, yang mana proses pembuatan dan penggantian IKTP terhenti total dan menyebabkan kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Kemudian layanan BPJS Kesehatan juga mengalami gangguan signifikan berupa penundaan dalam pengurusan klaim dan layanan kesehatan masyarakat. Sistem perpajakan juga ikut terganggu, hingga proses pelaporan dan pembayaran pajak harus tertunda. Selanjutnya, pemisah layanan keimigrasian juga terhenti dan menyebabkan penundaan dalam penertibitan dokumen, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Selain itu, layanan pendidikan menjadi terhambat terkait dengan proses pendaftaran dan administrasi lainnya. Layanan perbankan dan keuangan juga mengalami gangguan dalam proses verifikasi data nasabah serta layanan perbankan lainnya. Pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk menangani situasi ini, antara lain dengan perbaikan sistem keamanan, tim teknis diterjunkan untuk memulihkan dan memperkuat sistem keamanan PDN. Kemudian investigasi mendalam, guna mengidentifikasi pelaku dan modus operan di serangan, serta peningkatan keamanan siber untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional.